Assalamualaikum, kumahakabar nasehat, sarang abdi dewi Jadi hari ini aku akan share makeup tutorial untuk ke segala acara Mulai dari lamaran, kondangan, dan sejenisnya Dan hasilnya simple juga natural Pertama, pastikan kita skin keran dulu, pokoknya jangan di skin Lanjut, aku pake Focalure Blur Max Primer Ini aku aplikasikan khusus di area yang berpori besar dan juga berminyak Yaitu di daerah T-Zone Diaplikasikan secukupnya sambil ditekan-tekan supaya dia nempel secara sempurna Fungsinya, supaya pori-pori di wajah kita itu bisa tersamarkan Dan untuk minyak juga bisa tertahankan Sehingga makeup yang akan kita gunakan di daerah ini bisa lebih awet Lanjut, aku pake foundation Dua foundation sekaligus Pertama, aku pake dari La Tulip yang shadenya itu Rachel Dan yang kedua, Wardah Liquid Foundation yang shadenya itu Natural Pertama, ambil untuk La Tulipnya secukupnya Dan untuk Wardahnya, aku ambil dua pump aja Ini perbandingannya sekitar satu berbanding satu Kemudian kita mix di palet sampai keduanya bener-bener merata Nah, tujuan aku mixing dua foundation ini Supaya covernya itu lebih maksimal Dan aku menginginkan warna foundation yang sesuai dengan keinginan Dan pertama, aku aplikasikan foundationnya di daerah garis senyum dulu Menggunakan ujung-ujung jari Tujuannya, supaya di daerah sini tidak banyak foundation atau produk yang menumpuk Jadi kita aplikasikan dengan ditap-tap pake ujung-ujung jari Supaya produknya itu bisa lebih kita atur gitu ya Karena kalau misalkan banyak produk numpuk di sini Itu biasanya akan pecah di daerah garis senyum ini Kemudian untuk daerah yang lainnya, aku aplikasikan Pake beauty blender dengan cara ditap-tap Sabar aja ketika kita tap-tap foundation ke seluruh permukaan wajah Supaya dia bener-bener merata ke seluruh permukaan wajah Hasil dari penggunaan dua foundation ini sebenernya udah cukup meng-cover wajah aku Cuman khusus di daerah bawah mata Karena masih terlihat ada samar-samar mata panda yang hitam Jadi aku perlu menyamarkan lagi pake concealer Sama ya di tap-tap juga pake beauty blender Lanjut aku pake wardah cream blush Yang shadenya itu summer peach Ini aku aplikasikan seperti di daerah bawah mata dan tulang pipi Kemudian sedikit di daerah hidung dan juga dagu Tap-tap aja secara perlahan pake beauty blender Dan untuk si cream blush ini aku pakai supaya warna merah di pipi kita Dagu dan sebagainya ini bisa lebih awet nantinya Selanjutnya aku set seluruh wajah pake bedak tabur Cuman sebelum aku set Aku tuh tap-tap dulu dengan ujung-ujung jari Khusus di daerah bawah mata Biasanya kan ada garis-garis atau kerutan gitu Jadi kita tap-tap dulu pake ujung-ujung jari Supaya nanti si bedaknya itu gak 6 log di bawah mata Nah baru kita set pake bedak tabur dari wardah Disini aku pake dari wardah Yang shadenya itu 03 ivory Kita aplikasikan aja Bisa dibanyak-banyak ke seluruh permukaan wajah Pake pub yang sudah tersedia di dalamnya Terus aku juga pake brush ke seluruh permukaan wajah Supaya si bedak taburnya itu bisa lebih merata Selanjutnya supaya lebih cover lagi untuk si wajah kita terlihat lebih flawless Aku pake twilight cake dari wardah Sama aku aplikasikan pake brush juga Supaya tidak terlalu 6 log banget gitu Ke bagian alis Pake pensil alis dari merk implora Yang sering aku pakai Jadi pertama kita bisa rapi-rapikan dulu Bulu alis kita sesuai dengan pertumbuhan bulu Kemudian kita bingkai alis kita Bikin garis bagian bawah Garis bagian atas Bagian tengahnya seperti biasa kita arasir Tapi jangan dipulin sampai ke depan Sisakan aja sedikit ruang di daerah depan Dan baru selanjutnya kita rapi-rapikan pake spoolie Supaya warnanya itu tidak ngejeti Terus karena ini makeupnya untuk lamaran Atau untuk kondangan gitu ya Supaya si alis kita itu lebih stay di tempatnya Tidak kemana-mana Jadi disini aku pakai feeders Atau wax alis gitu Jadi ini juga bisa disebut sebagai lem alis Karena ketika kita menggunakan produk ini Si bulu alis kita itu akan tidur Akan diam di tempatnya Dan si alis kita menjadi terlihat berserat Ambil untuk produknya Pake spoolie Agak banyak juga gak apa-apa Kemudian kita aplikasikan pada bulu alis kita Dan selanjutnya Aku sikat-sikat pake spoolie ini Sesuai dengan pertumbuhan bulu Dan supaya si bulu alisnya itu Bisa lebih tidur lagi Bisa lebih diam lagi Aku tekan-tekan pake batang spoolie nya Untuk alisnya sudah selesai Kita lanjut sekarang ke eyeshadow Aku pake eyeshadow dari Revelyn Aku lagi suka sama ini Karena ini bener-bener awet banget Dan warnanya pigmented Pertama aku ambil warna yang coklat muda Ini aku aplikasikan ke seluruh permukaan kelopak mata aku Dan warna yang kedua Aku ambil warna yang coklat paling tua Ini aku aplikasikan untuk di daerah ujung Dan dalam kelopak mata Terakhir aku ambil warna yang shimmer agak coklat Ini untuk daerah tengah kelopak mata Dan aku aplikasikan Untuk warna yang coklat tua dan coklat muda tadi Untuk di daerah bawah mata Untuk di daerah inner corner Aku juga aplikasikan warna shimmer yang agak coklat tadi Dan untuk di daerah waterline Aku aplikasikan eyeshadow shimmer yang warna putih Dari palet Focalure Supaya mata kita terlihat lebih terbuka gitu ya Lanjut ke bagian eyeliner Aku pakai eyeliner dari wardah yang warna hitam Seperti biasa kita bikin aja garis Dari dalam kelopak mata ke daerah luar Nah untuk si wardah ini Dia itu sepidol Jenisnya Cuman pigmented gitu ya Sekali oles langsung keluar banget gitu si tintanya Jadi kita harus agak hati-hati juga saat mengaplikasikannya Supaya tidak beleberan dan tidak kaman-aman Lanjut aku pakai bulu mata palsu Dari merk Rava yang nomor 104 Kemudian untuk mascaranya aku pakai dari Focalure Dan ini untuk mascaranya aku aplikasikan Untuk bulu mata yang bagian bawah aja Jadi pertama aku aplikasikan dulu last primer Lanjut pakai mascaranya Lanjut aku pakai eyeshadow Inis Yang warnanya coklat Ini aku aplikasikan untuk contour Seperti di hidung, pipi, dan juga raha Ke blush on aku pakai blush on dari Madam G Sweet cheek blush yang nomor 02 Ini warnanya orange Dan ketika diaplikasikan hasilnya itu natural Seperti biasa diaplikasikan aja Untuk tulang pipi, hidung, dan juga dagu Lanjut ke bagian lipstick Aku pakai Purbasari Matte Lipstick yang nomor 81 Diamond Ini aku aplikasikan untuk seluruh permukaan bibir aku Lipstick yang kedua aku pakai dari Implora yang nomor 05 Berry Allure Ini aku aplikasikan untuk daerah dalam bibir aku Dan yang ketiga pakai lipgloss Supaya terlihat kesan glossinya Dari Pink Place yang S02 Twinkle Dan jangan lupa kita aplikasikan juga highlighter Dari palette Focalure tadi Yang warna cream shimmer Diaplikasikan untuk daerah hidung Bawah hidung dagu, tulang pipi, dan juga tulang alis Dan aku nambahin juga di daerah jedat Terus supaya si makeup ini seluruhnya bisa terlihat lebih menyatu dengan wajah kita Atau dengan kulit kita Aku semprotkan Y.O.U Makeup Stay Lock Mist Keseluruh permukaan wajah Dan selesai sudah untuk makeup tutorialnya Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Akhir kata, saya Dewi Rahayu Wassalamualaikum